Halo semuanya, nama aku Faizah Kila, biasa dipanggil Sasa. Jangan lupa tonton videonya sampai habis ya. Apa itu problem solving? Pernah nggak sih kalian merasa punya masalah? Entah itu masalah yang kecil, ataupun masalah yang besar. Nah, masalah-masalah tersebut bisa banget nih diselesain dengan yang namanya problem solving. Karena problem solving adalah kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, serta menemukan solusi yang efektif untuk mengatasinya. Sekarang, aku akan menjelaskan ke kalian mengenai problem solving dengan pendekatan pro-contra. Aku pilih pendekatan ini karena menurutku, pro-contra merupakan pendekatan yang simpel dan mudah dipahami. Sangatlah cocok untuk kalian yang belum terbiasa melakukan problem solving. Selain itu, banyak masalah sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan pro-contra. Pro-contra memiliki tiga tahapan, yaitu mencatat pilihan, kriteria dan evaluasi, serta skema kriteria dan aksi. Kali ini, aku bakal coba untuk mengelesaikan suatu permasalahan yang lagi aku hadapi. Pada masa pandemi ini, tidak banyak aktivitas luar yang aku lakukan. Sebagian besar aktivitas aku lakukan di kamar, sehingga kenaikan berat badan pun menjadi sebuah masalah. Mari kita masuk tahap pertama. Dalam tahap ini, aku memilah beberapa kegiatan olahraga yang bagus untuk mengurangi berat badan. Dalam hal ini, yang aku butuhkan adalah olahraga yang dapat menurunkan kalori yang banyak dan dapat dilakukan di rumah. Olah karena itu, aku melakukan beberapa pencarian dan memutuskan untuk mengenai apakah aku harus melakukan yoga atau aerobik. Ini adalah tabel pro-contra yang aku buat sesuai dengan spekulasiku. Setelah itu, kita langsung masuk ke step kedua, yaitu kriteria dan evaluasi. Pada tahap ini, kita membuat beberapa kriteria yang kita pertimbangkan, mulai dari yang tinggi hingga ke rendah. Dan, kita bandingkan antara kedua kategori tersebut. Dalam hal ini, kriteria yang aku masukkan adalah di rumah, membakar kalori, properti, dan tingkat kesulitan. Ini tabel evaluasinya. Tanda tanya di sini adalah, aku belum tahu yang sebenarnya. Karena, pada tabel pro-contra sebelumnya, hanyalah asumsiku saja. Oleh karena itu, untuk memastikannya, kita harus lanjut ke tahap berikutnya. Lalu, langkah yang terakhir. Berdasarkan skema yang kita buat, karena hanya asumsi, alangkah lebih baik apabila kita membuat suatu tindakan untuk memvalidasinya. Ini adalah pertanyaan yang akan aku cari jawabannya. Langkah pertama yang aku lakukan adalah bertanya pada ahlinya, yaitu trainer. Trainer tersebut menjelaskan bahwa semua hal itu tergantung dengan gerakannya. Dan, untuk menghindari cedera, semua gerakan harus dilakukan dengan benar. Dan jangan terlalu berubah, terutama untuk pemula. Setelah bertanya pun, karena masih penasaran, aku mencoba untuk berursing di internet. Mengenai gerakan-gerakan yang mudah, dan berapa kalori yang biasanya terbakar selama 15 menit setelah melakukan olahraga aerobik dan yoga. Nah, akhirnya, setelah melalui banyak step, aku memutuskan untuk melakukan olahraga aerobik, karena gerakannya yang tidak terlalu sulit, dan lebih banyak membakar kalori. Itulah problem solving dengan pendekatan prokontra dari masalah sehari-hariku. Thank you guys for watching. See you next time.